Intro Zainul Arifin Pohan lahir pada 2 September 1909 di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yuk kita dengar cerita dan kisahnya. Intro Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung kami membuat konten-konten kreatif lainnya. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Raja Barus yang bernama Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahih Alam Pohan dengan perempuan bangsawan asal Kota Nopan, Siti Bayah, Nasution. Ketika ia masih balita, orang tua Zainul bercerai. Ibunya membawanya ke Kota Nopan, kemudian Kerinci, lalu Jambi Di Jambi, Zainul menuntaskan pendidikan di Holland's Indie School atau HIS dan sekolah menengah calon guru Normal School. Zainul juga memperdalam pengetahuan agama di mazrasah dan surau, menjalani pelatihan seni bela diri pencaksilat dan aktif sebagai penyanyi dan pemain biola dalam kegiatan sandiwara musikal Melayu, Stambul Bangsawan. Di usia 16 tahun, berbekal ijazah HIS, Zainul merantau ke Batavia. Ia bekerja di pemerintahan Kota Praja Kolonial atau Gementi sebagai pegawai PAM di pejompongan selama 5 tahun sebelum terkena PHK di masa resesi global. Keluar dari Gementi, Zainul menjadi guru sekolah dasar serta mendirikan balai pendidikan untuk orang dewasa bernama Perguruan Rakyat di Kawasan Mester Cornelis, Jati Negara. Zainul sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi sebagai pokrol bambu, yaitu pengacara tanpa latar belakang hukum, namun fasi berbahasa Belanda. Ia pun kembali aktif dalam seni samrah, sandiwara musikal tradisional Betawi berdasarkan tradisi Melayu. Zainul sempat mendirikan kelompok samrah bernama Tonil Zainul. Lewat kesenian ini, ia menjalin persahabatan dengan tokoh perfilman nasional, Jamaldin Malik. Keduanya bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor. Selama menjadi anggota GP Ansor, Zainul meningkatkan pengetahuan agama dan keterampilan berdakwah. Kepiawayannya dalam berpidato, berdebat, dan berdakwah, menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi Induk Ansor. Di antaranya, Wahid Hashim, Mahfud Siddiq, Muhammad Ilyas, dan Abdullah Ubaid. Dalam beberapa tahun, Zainul Arifin diangkat menjadi ketua cabang NU Jati Negara, lalu sebagai ketua majelis konsul NU Batavia, hingga datangnya tentara Jepang tahun 1942. Di masa pendudukan Jepang, Zainul Arifin mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuruh Muslimin Indonesia atau Masyumi. Untuk menarik simpati warga, organisasi-organisasi Islam diberi kesempatan terlibat lebih aktif dalam pemerintahan. Saat Perang Asia Pasifik memanas, Jepang mengizinkan dibentuknya laskar semi-militer rakyat. Pemuda-pemuda Islam direkrut lewat jalur tona rigumi membentuk Hisbullah yang berarti tentara Allah. Zainul diangkat sebagai Panglima Hisbullah dengan tugas utama mengkoordinasi pelatihan semi-militer di Cibarusa dekat Bogor. Di puncak kesibukan latihan perang, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Zainul lalu menjadi wakil partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP, Cikal Bakal, DPR-MPR. Zainul memimpin Gerilya, Laskar Hisbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama agresi militer 1 dan 2 menggunakan jalur tona rigumi yang dulu dibinanya. Pada Desember 1948, ketika agresi militer 2 terjadi, Belanda berhasil menjatuhkan Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta. Dalam keadaan darurat tersebut, Zainul terlibat sebagai anggota komisariat pemerintah pusat di Jawa atau KPPD, bagian dari pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tugas utama Zainul adalah mengkonsolidasi badan-badan perjuangan yang melancarkan taktik Gerilya di bawah Komandan Jenderal Sudirman. Seluruh pasukan bersenjata dilebur menjadi tentara nasional Indonesia. Dan Zainul Arifin dipercaya sebagai sekretaris pucuk pimpinan TNI. Namun, banyak mantan anggota Laskar Hezbollah tidak terima sebagai anggota TNI karena dianggap tidak berpendidikan modern dan hanya lulusan madrasah. Karena ini, Zainul mengundurkan diri dan berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI pada akhir tahun 1949. Setahun kemudian, Zainul menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang memerintah dari tahun 1953 sampai 1955. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah, tiga jabatan menteri dipegang oleh tokoh-tokoh NU. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Selain kembali ke parlemen sebagai wakil ketua 1 DPR RI, Zainul juga mewakili NU dalam majelis konstituante hingga lembaga ini dibubarkan Soekarno lewat dekret 5 Juli 1959 karena dianggap gagal merumuskan UUD baru. Di era ini, Zainul bersedia mengetuai DPR Gotong Royong atau DPRGR sebagai upaya Partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia di parlemen. Di tengah memanasnya politik, pada 14 Mei 1962, saat sholat idul adha di barisan depan bersama Soekarno, Zainul tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak DITII dalam percobaan membunuh Presiden. Zainul Arifin wafat tanggal 2 Maret 1963 setelah menderita luka bekas tembakan dibawunya selama 10 bulan. Demikianlah kisah hidup pahlawan nasional Zainul Arifin Pohan yang penuh perjuangan. Menarik bukan? Tunggu fakta dan video menarik lainnya hanya di channel Youtube Pimpictures. Horas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!